Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial pada saluran InstaForex TV bersama saya, Angelina Caroline. Dinamika Indeks Dolar Amerika Serikat pada Senin merefleksikan sentimen trading yang menegang. Indeks USD berusaha untuk mencapai level 101,00, namun tidak berhasil. Pada akhir hari perdagangan, Indeks berada pada level 100,48. Para investor mengabaikan data aktivitas bisnis dari Amerika Serikat. Menurut laporan yang dirilis oleh Institute for Supply Management, Indeks Pembelian Manager atau yang disebut PMI, untuk sektor manufaktur Amerika Serikat berada pada level 57,2 pada bulan Maret. Hasil tersebut melewati prediksi para ekonom. Namun masih berada di bawah prediksi sebelumnya. Pada bulan Februari, indikator tersebut meningkat ke 57,5. Namun para investor mengalihkan seluruh perhatian mereka pada pidato para pejabat Fed mendatang. Pekan lalu, Presiden Fed New York, William Dudley, berbicara mengenai ekspektasi untuk dua kali kenaikan suku bunga oleh Fed pada tahun ini. Sang pejabat mengatakan bahwa kenaikan tersebut tidak terlalu diperlukan, yang pada akhirnya menempatkan dolar Amerika Serikat dalam tekanan menurun. Selain itu, para partisipan pasar sedang menantikan pertemuan antara Donald Trump dan Xi Jinping. Pertemuan tersebut dapat melibatkan sejumlah resiko politik yang dapat mempengaruhi greenback, sehingga para trader telah mengadopsi pendekatan tunggu dan lihat. Demikian berita finansial harian pada Instaforex TV. Sampai jumpa.